Pemirsa libur lebaran tidak hanya dimanfaatkan warga untuk berkunjung ke tempat wisata, namun juga mengunjungi kerabat di lembaga pemasyarakatan. Akibat kunjungan meningkat, lapas ragen menambah waktu kunjungan. Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Sragen selama libur lebaran menambah jam waktu kunjungan bagi keluarga warga binaan. Jam kunjungan ditambah 1 jam dari biasanya, karena banyak keluarga warga binaan yang berkunjung untuk bertemu anggota keluarga. Jika biasanya, jam besuk dilapas ragen berakhir pada pukul 3 sore, pada libur lebaran jam besuk akan berakhir hingga pukul 4 sore. Begitu juga dengan waktu besuk setiap pengunjung, batas waktu besuk ditambah menjadi 2 jam dari sebelumnya hanya 1 jam setiap besuk. Untuk menambah semarak perayaan lebaran, pihak lapas menyediakan panggung hiburan, stun kuliner, dan kerajinan serta spot foto. Sebagai upaya meningkatkan pengamanan, lapas ragen melakukan pengawasan ketat dan menambah personil dari unsur kepolisian. Penambahan personil untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti kerusuhan dan penyelundupan barang terlarang. Pas ragen, di hari Idul Fitri 1440 Hijriah ini, kami berusaha untuk memberikan pelayanan bagi warga masyarakat dan narapidana yang sedikit unik, mungkin berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kali ini kami memberikan kunjungan khusus di Idul Fitri bagi warga masyarakat, karena masyarakat yang berkunjung ke sini bukan cuma dari seragen, ada dari Jogja, bahkan ada dari Jakarta, dan lain sebagainya. Kami membuat kunjungan khusus ini dari pagi hari, jam 8 hingga jam 4 sore. Sementara itu, lapas kelas 2A seragen saat ini menampung 526 orang, terdiri dari warga binaan dan tahanan titipan. Momentum lebaran diharapkan dapat menjadi motivasi positif bagi warga binaan yang berada di lapas ragen. Perhatian dan perang keluarga sangat penting bagi warga binaan untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik saat kembali ke masyarakat. Dari seragen, Joko Pirosso, Ainews, melaporkan.